Anak berandalan jilid 13. Mengadu tenaga Simpek Kun mengertek gigi, bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan meja makan dan berjalan keluar. Selama 4 hari Simpek Kun berada di dalam istana boneka, belum pernah ia meninggalkan ruangan itu. Karena tidak hadirnya Siau Capit Long, untuk pertama kalinya Simpek Kun melangkah keluar dari kamar yang tersedia. Simpek Kun berjalan di lorong panjang. Setiap 7 atau 8 langkah, pasti terdapat sebuah lampu teng. Simpek Kun menyaksikan keindahan malam di istana boneka. Tiba-tiba Matthew Simpek Kun terbelalak, di depannya berdiri sesosok tubuh, orang itu sedang bersandar pada pinggiran langkan, tersenyum-senyum ke arahnya. Itulah pendekar tikar terbang yang bermuka bok dengan Louis B. Simpek Kun hendak lari ke dalam kamarnya, tapi sudah terlambat. Louis B. G. cepat-cepat menghampirinya, dengan tertawa, menyapa Seng Ratu Rimba Persilatan. Di dalam keadaan yang serba canggung, lari pulang ke dalam kamar adalah satu perbuatan yang tidak mempunyai penghormatan. Di bawah sinar cahaya lampu teng, pipi-pipi Louis B. G. yang bopengan itu semakin banyak ke lubang-lubangnya semakin dalam. Hampir saja Simpek Kun muntah di tempat itu, menyaksikan cara caranya kedatangan Louis B. G. setiap lubang botengnya itu seperti memperlihatkan wajah yang tertawa. Louis B. G. mengirim Sabtu anggukan kepala. Simpek Kun membalas anggukan kepala Louis B. G. cepat-cepat menyusup di bawah ketiak Louis B. G. hendak meneruskan perjalanannya, meneruskan usahanya untuk mencari jejak Siao Capet Long. Hari itu Simpek Kun kehilangan Siao Capet Long. Bagaikan kecepatan kilat, si pendekar tikar terbang Louis B. menghadang di depan Simpek Kun, dia bertanya, sudah makan sudah, jawab Simpek Kun singkat. Entah makan malam yang sudah, entah makan siang yang dijawab, Simpek Kun tidak memberi penjelasan yang lebih terperinci. Louis B. G. masih mencumbu rayu, gelarnya sebagai pendekar tikar terbang itu, agak kurang cocok, seharusnya diganti dengan jago pipi licin. Tukang masak hari ini adalah tukang masak baru, berkata Louis B. G. menurut ceritanya, di dalam rumah makan Liok San Beng dia adalah ahli masak nomor satu. Tentu enak, bukan enak, berkata Simpek Kun sembarangan. Louis B. G. berkata lagi, istana ini tidak terlalu besar, tapi cukup rumit, kalau tidak ada penunjuk jalan, mudah terperosok dan sesat. Aku tahu, jawab Simpek Kun singkat. Lebih baik Nona berhati-hati, agar tidak salah jalan, berkata lagi Louis B. G. Simpek Kun menekuk wajahnya dan membentak, siapa yang kau panggil Nona maaf, berkata Louis B. G. Nyonya, huh Simpek Kun mengeluarkan suara dari hidung. Dengan tertawa cengar-cengir, Louis B. G. berkata, Nyonya, tahukah kau di mana suamimu kini berada bukan Lian Sengpek yang dimaksudkan, tapi Siau Capet Long. Hati Simpek Kun hampir lompat keluar dari tempatnya, memandang si Bopengan, ia bertanya, kau tahu tentu saja tahu, jawab Louis B. G. semakin mendekat. Simpek Kun mundur dua tapak, wajahnya semakin masam, ia bertanya. Di mana? Aku sedang berusaha mencarinya, lebih baik jangan dicari, berkata Louis B. G. tenang. Kalau saja ketemu, pasti terjadi sedikit kesulitan, kesulitan bertanya Simpek Kun. Louis B. G. semakin cengar-cengir, ia berkata, haruskah menceritakan jalan gerakan-gerakan itu secara mendetail maksudmu berkata Simpek Kun. Suamimu itu sedang menggumuli wanita lain, bohong, Simpek Kun berteriak. Louis B. G. berkata, seperti apa yang kau tahu, di dalam isana boneka terdapat nona-nona cantik, umurnya masih muda belia, dan biasanya tidak suka kesepian. Suamimu itu juga mempunyai wajah yang tidak jelek, tentunya, Simpek Kun mendelikan mata, hatinya semakin panas. Wah, haha, Louis B. G. tertawa. Nyonya memang memiliki kecantikan yang tiada cara, tapi laki-laki yang setiap hari dijejal dengan sayur asam, sudah pasti menjadi bosan, ingin merasakan sesuatu yang, Simpek Kun juga sudah tidak bisa menahan kesabarannya, dengan suara kerasia membentak. Stop! Jangan kau ngacobe lo, tidak percaya berkata Louis B. G. Mau kuajak melihat. Gadis itu tidak secantikmu, tapi dia lebih muda. Moda wanita adalah muda, setiap wanita muda pasti bisa mencocoki selera laki-laki, Simpek Kun semakin marah, badannya gemetaran. Louis B. G. berkata lagi, dengarlah hancuranku, tidak perlu terlalu pusing. Di dalam istana boneka, kita banyak mendapat kebebasan. Untuk kera-kera yang seperti ini, sudah biasa dan lazim, sama saja seperti bagaimana kita makan nasi, berganti sayur, suamimu bisa mencari wanita lain, mengapa kau tidak mau makan laki-laki baru? Kita sama-sama mencari kesenangan, bukan? Sama-sama bersenang, maka hati kita pun bebas leluasa, kedua mata Louis B. G. sudah disipitkan, seperti menjadi satu garis, ia menjunurkan tangan, hendak menarik Simpek Kun. Simpek Kun mundur ke belakang. Hayo, berkata Louis B. G. Jangan malu-malu. Hal itu pasti terjadi, lambat atau cepat, kau bisa merasakan keenakannya, daripada tidur dengan orang lain, lebih baik. Simpek Kun tidak bisa mendengar lebih lama lagi, tangannya terayun, pang, satu tempilingan telah menampar pipi Louis B. G. yang bopengan. Louis B. mendapat gelar pendekar tikar terbang, satu bukti bahwa kecepatan kakinya melebih orang, gesit, dan cekatan. Tapi gerakan Simpek Kun lebih cepat lagi, hal ini berada di luar dugaan, di saat ia hendak mengelak, tamparan itu sudah mengenai pipinya. Memegang dagingnya yang merasa panas itu, Louis B. mundur dua langkah, matanya mendolik, dan dan membentak. Bah! Tidak tahu diuntung, sesudah berada di tempat ini, kau masih berani berpura-pura, huh! Jangan harap bisa lari dari tanganku, setapak demi setapak Louis B. mendekati Simpek Kun. Simpek Kun membentak. Berhenti! Setapak lagi kau maju ke depan, jarumas pencabut nyawaku tidak mengenal ampun, Louis B. tertegun, jarumas pencabut nyawa itu adalah senjata rahasia yang istimewa, dia pernah merasakan kehebatannya, karena itu menghentikan langkah dan bertanya, jarumas pencabut nyawa Simpek Kun berkata, Kalau kau pernah berkelana di dalam rimba persilatan, tentunya pernah mendengar nama jarumas pencabut nyawa dari keluarga Sim, jarum ini terdapat dua macam, yang beracun dan yang tidak beracun, kalau berani kau maju setapak, ku lepas yang beracun, apa akibatnya betul-betul Louis B. tidak berani berkutik. Dia bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Simpek Kun? Simpek Kun menjawab. Aku adalah cucu perempuannya, aaa, sesudah mengucapkan kata-kata tadi, secepat itu pula Simpek Kun lari ke belakang, kembali ke dalam kamarnya. Bang! Dia menutup dan menggaburkan pintu. Tersengal-sengal Simpek Kun berdiri di balik pintu kamarnya. Dia takut kalau Louis B. itu menerjang masuk. Si pendekar-tikar terbang Louis B. sudah dibuat mati kutu, nama jarumas pencabut nyawa sangat menyeramkan, dia tidak berani menerjang. Simpek Kun menyandarkan dirinya di balik pintu. Berdengung kata-kata Louis B. yang sangat menusuk hati, gadis di sini, masih muda belia, gadis muda adalah modal, gadis muda bisa lebih mencocoki pria, suamimu mencari wanita lain. Kata-kata itu sangat menusuk hati Simpek Kun. Siau Capet Long bukanlah suaminya, tapi entah bagaimana, rasa tadi tidak bisa diterima. Kalau betul Siau Capet Long menggumuli gadis di tempat itu. Hati Simpek Kun seperti dipilin-pilin, sangat sakit dan sedih. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dimisalkan dia tahu kalau Lian Simpek menggumuli wanita lain, rasanya juga tidak seperti ini. Sedangkan Lian Simpek itu adalah suaminya. Tiba-tiba Simpek Kun berteriak, bohong. Aku tidak percaya. Bohong, aku tidak percaya. Tidak mungkin Siau Capet Long, tapi kemana kepergian Siau Capet Long? Mengapa dia tidak kembali? Bayangan-bayangan seram inilah yang mengekang dan menekan batin Simpek Kun. Dimanakah Siau Capet Long? Pecah kepala Simpek Kun memikirkan problem itu. Di dalam istana boneka, terdapat 30 gadis remaja. Mereka cantik-cantik dan menarik. Semua orang gemar tertawa. Dari ke-30 gadis-gadis muda di dalam istana boneka, sebagian besar sangat senang kepada Siau Capet Long. Mereka sering tertawa kepada Siau Capet Long. Dari sekian banyak gadis-gadis yang berada di dalam istana boneka, hanya seorang yang tidak pernah tertawa kepada Siau Capet Long, belum pernah ia menatap kepada Siau Capet Long. Nama gadis itu adalah Soyan. Di saat Simpek, Kun Ubek Ubekan mencari jejak Siau Capet Long, tentu saja tidak berhasil, karena Siau Capet Long sedang berada di kamar Soyan. Siau Capet Long sedang terbaring di tempat tidur Soyan. Siau Capet Long sedang terbaring, memperhatikan langit-langit kamar itu. Kepala Soyan ditengkurapkan ke dada yang bidang dan lebar. Metus Siau Capet Long dirempangkan besar-besar. Metus Soyan dikatupkan, bulu-bulu matanya yang panjang, merengguti kulit Siau Capet Long. Dengan bulu metu yang dimiliki oleh Soyan, kalau saja ia membuka matanya pasti lebih menarik, wanita mempunyai tanda-tanda yang tertentu pada sepasang meta, hanya satu kerlingan, satu lirikan, ia bisa memikat dan menarik kaum laki-laki. Bukan mati Soyan saja yang menarik, sepasang betisnya pun memikat. Dadanya lebih memikat lagi. Soyan mempunyai ukuran yang normal, tubuhnya padat, seperti disertai dengan geirah yang kuat, lekukan-lekukan menurut pesanan ideal, tidak terlalu montok, juga tidak terlalu kurus. Di dalam kamar itu sangat sepi, mereka sedang berdekap-dekapan. Di saat ini terdengar suara Soyan yang mengikik. Suara tertawa wanita bukan satu macam, tertawa geli, tertawa riang, tertawa genit, tertawa merayu. Sekarang Soyan sedang perdengarkan tertawanya yang bersifat merayu. Kebanyakan wanita bisa tersenyum, bisa tertawa, maka dia cepat memikat hati laki-laki. Ada juga yang menggunakan kerlingan matanya tertawa, lebih memikat hati lagi. Ada yang menggunakan akal tertawa, ada yang menggunakan hidung tertawa, dan inilah ker-ker, tertawa istimewa. Ada lagi kaum wanita yang lebih aneh, seluruh kulit tubuhnya itu bisa mengeluarkan suara tertawa. Dengan aneka macam tertawa, lebih memikat dan lebih menarik, mereka menggunakan dadanya bergoyang-goyang, mereka menggunakan pinggulnya yang disenggol-senggol dan mengangkat kakinya mengangkang, menggapaikan tangan impian. Kalau bertemu dengan wanita, wanita type seperti ini, mana mungkin laki-laki tidak jatuh menyembah di bawahnya. So yang termasuk type wanita yang seperti ini. Dadanya tersebal sembul, pinggangnya bergoyang, kakinya menggesek-gesek Siao Capit Long. Sangat merangsang. Siao Capit Long juga terbuat dari darah daging, dirahinya mulai bergelora, ia tidak sanggup bertahan lagi, hai, hai, hai. So yang tertawa lagi. Berkumandang di seluruh isi kamar. Siao Capit Long menatap gadis itu dan bertanya, apa yang kau tertawakankah sangat licik, berkata So yang. Mengapa bertanya Siao Capit Long? Kau menuding jari-jari hingga mengenai hidung Siao Capit Long, So yang tertawa. Kau memiliki istri yang begitu cantik, tapi masih keluyuran di waktu malam, keluyuran ke dalam kamarmu, berkata Siao Capit Long. Kau tidak bisa berbuat pendiam? Aku adalah laki-laki yang jujur, lagi-lagi So yang tertawa ngikik, berkata, ada ungkapan yang membuat contoh laki-laki adalah teko, wanita adalah cangkirnya, satu teko bisa mengisi beberapa cangkir, luar biasa memuji Siao Capit Long. Perumpamaan yang luar biasa. Siapa yang bercerita tentang ini tentu saja cerita orang laki-laki, berkata So yang. Banyak laki-laki yang kau kenal, tidak sebanyak wanita yang kau kenal, berkata So yang. Aku heran, begitu banyak wanita di tempat ini, mengapa hanya memilih aku seorang dengan tertawa Siao Capit Long? berkata, setiap orang yang rakus, tentu memilih buah yang paling enak untuk dimakan, ha, ha, aku bukan buah, tapi kau bisa dimakan, berkata Siao Capit Long. Hai, hai, ha, ha, aku heran, belum pernah aku mengirim kerlingan metu kepadamu. Belum pernah menggoda dirimu, bagaimana kau tahu, kalau aku juga bisa digayat Siao Capit Long? berkata, wanita yang menyembunyikan perasaannya lebih mudah diajak naik ke tempat tidur, semakin mudah diajak berjalan, care-care ini lebih mudah dimengerti oleh laki-laki, apalagi, wanita yang berada di dalam istana boneka. Tidak menunggu ucapan Siao Capit Long selesai, Soyan menggabruk-gabrukan tangannya, memukul Siao Capit Long dan berkata, kau jahat. Jahat, siapa yang jahat, kau? Kau kira aku mudah dipikat laki-laki biasa? Huh? Beberapa kali Louis B.J. hendak menyerep diriku, selalu ku tolak mentah-mentah, hampir dia gila penasaran, karena tidak mendapatkanku. Begitu ku lihat mukanya yang bo pengan, darahku sudah naik ke otak, ha, ha, Siao Capit Long tertawa. Bo pengan juga ada bagusnya, di antara sepuluh wanita, sembilan di antaranya lebih suka laki-laki bo pengan, apalagi sesudah lampu dimatikan, pok. Soyan menampar perlahan, dengan tertawa ia berkata, hei, kau juga laki-laki bergajul, ku kira hanya Louis B.J. seorang yang jahat, tidak tahunya ada. Yang lebih genit darinya, Siao Capit Long berkata, kecuali pendekar kuda Semrani Liong Kui, ku kira tidak ada laki-laki yang tidak genit, ya, Soyan membenarkan kata-kata Siao Capit Long. Tidak ada laki-laki yang tidak genit, bagaimana dengan keadaannya dua kakek tukang main catur itu bertanya Siao Capit Long. Kecuali bermain catur, ku kira dia tidak memiliki hobi kepada wanita, Soyan memonyongkan mulutnya dan berkata, salah. Dua kakek bangkotan itu lebih suka daripada laki-laki lain, mereka masih mempunyai rangsangan yang kuat. Kecuali gadis yang disekap oleh Chung Chu, tidak ada gadis yang tidak pernah dijamah oleh mereka, Chung Chu adalah penggilan untuk Raja Boneka. Termasuk kedua istri si pendekar Tikar terbang Louis B.G. bertanya Siao Capit Long. Kedua cabau itu lebih genit lagi, mereka yang mengantarkan diri. Memang maunya, apa Louis B.G. tidak mengajukan protes hal itu dianggap sebagai makanan biasa. Apa Louis B.G. tidak pernah memberitahu keadaannya, ia senang memberikan istri-istrinya kepada orang, mungkinkah kau tidak pernah ditawari? Aku tidak percaya, Oh, sepintas lalu, Louis B.G. tampaknya sangat galak. Tapi menghadapi kedua kakek bangkotan itu, ia betul-betul mati kutu, tidak berani mendongakan kepala sedikitpun. Siao Capit Long berkata, siapa yang tidak kenal kepada pendekar Tikar terbang Louis B.G. Mengapa dia juga takut orang mendapat pertanyaan ini? Siao Yan bungkam. Tidak bicara. Siao Capit Long bertanya lagi, Mungkinkah ilmu kepandaian kedua kakek itu sangat hebat? Sehingga Louis B.G. tidak bisa memenangkan mereka. Siao Yan masih belum mau membuka mulut, tetap membungkam dalam seribu bahasa. Siao Capit Long bertanya lagi, Siapa nama-nama kedua kakek tukang catur itu aku tidak tahu, jawab Siao Yan singkat. Siao Capit Long tertawa, dia berteriak, Kapan kedatangan mereka di tempat ini? Kukira kau bisa tahu aku juga tidak tahu, berkata Siao Yan. Dikala aku tersulap ke dalam istana boneka. Mereka sudah berada di sini, Kapan kau disihir oleh Tian Kong Cu menjadi boneka mainannya pada beberapa tahun yang lalu, bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Siao Yan memaksakan diri tertawa, dan berkata, Seperti kalian juga, aku bingung atas kejadian-kejadian ini, aku tidak mengerti, tahu-tahu tubuhku sudah menjadi kecil, sekecil boneka dan hidup di antara boneka-boneka lain, umurmu masih muda, berkata Siao Capit Long. Mungkinkah rela hidup menjadi manusia boneka tidak rela pun tidak bisa, berkata Siao Yan. Di bawah jampi-jampi si manusia gila boneka Tian Kong Cu, apa yang bisa kita lakukan sesudah itu? Siao Yan menubruk Siao Capit Long lagi, menggumulinya dan mengguling-gulingkannya, dia berkata, Hei, kita sedang mencari kesenangan, mengapa harus mengurusi tek-tek bengek yang seperti itu? Siao Capit Long juga meremas-remasi dua benda Siao Yan, tiba-tiba ia meringis, kakinya kelojotan, tampak seolah-olah sangat sakit. Siao Yan terkejut, ia mengajukan pertanyaan, Eh, kenapa napas Siao Capit Long disengal-sengalkan? Dia berkata, Oh, oh, lukaku kambuh lagi, lukaku belum sembuh betul, wajah Siao Yan menjadi merah, ia mengertek gigi, menudingkan jarinya dan berkata marah. Sialan! Pilih sono, pilih sini, akhirnya terpilih manusia yang tiada guna. Dasar nasib Indahui tidak bisa dilanjutkan. Simpekun masih menunggu-nunggu kedatangan Siao Capit Long, dia duduk di bangku, menghadapi makanan-makanan yang sudah menjadi dingin, kini mulai mengucurkan air mata. Kemana kepergian Siao Capit Long? Dia tidak tahu, di saat itu Siao Capit Long sedang bersama dengan Siao Yan. Sayur-mayur di meja telah menjadi dingin, tidak pernah disentuh olehnya. Ini waktu, terdengar suara pintu diketop. Cepat-cepat Simpekun menyusut air matanya, memelihara wajah itu agar tetap segar. Beberapa kali Siao Capit Long mengetuk pintu, baru Simpekun bangkit berdiri, dan membuka pintu tersebut. Di depan pintu berdiri itu laki-laki yang mempunyai sepasang nece bersinar. Biasanya, Simpekun menyambut kedatangan Siao Capit Long dengan wajah yang ngeriang. Tapi kali ini tidak, ia menundukkan kepala, memandang lantai bawah. Kau sudah makan di luar Simpekun bertanya perlahan. Belum, jawab Siao Capit Long. Eh, kau juga belum makan? Mengapa tidak makan dahulu, aku, aku belum lapar, jawab Simpekun. Inilah jawaban bohong Siao Capit Long bisa melihat adanya sedikit perubahan, kalau dia pulang disambut dengan senyuman Seng Ratu Rimba Persilatan, seperti bunga baru mekar, tentu saja ia bergirang hati. Hari ini tidak, selalu Simpekun menundukkan kepalanya ke bawah. Tanpa memandang Siao Capit Long, Simpekun mengambilkan nasi, perlahan-lahan diletakannya di depan Siao Capit Long, dia berkata, sayur-sayur ini sudah dingin, makanlah seadanya, sayur-sayur dari daerah utara, paling disenangi olahmu, Siao Capit Long bisa merasakan adanya kehangatan rumah tangga, ia hidup dalam keadaan yang ajaib, di dalam istana boneka. Tapi turut sertanya Simpekun, Kun di tempat ini membuat ia tidak begitu kesepian, Simpekun juga mengambil nasi, sangat sedikit, duduk di sebelahnya Siao Capit Long, dan makan perlahan-lahan. Perut Siao Capit Long juga sudah terasa lapar, ia melahap makanan. Tiba-tiba timbul perasaan bersalah, Siao Capit Long mendapat firasat kurang baik, adanya perubahan atas Simpekun tentu telah terjadi sesuatu. Keadaan Siao Capit Long tidak beda jauh dengan keadaan Seng Suami yang menyeleweng di luar, di saat ia kembali di rumah, dan mendapat pelayanan yang baik dari istri itu, tanpa tegoran, tanpa omelan, tentu saja dia sangat bersalah dan merasa menyesal. Akhirnya Siao Capit Long membuka mulut, ia berkata, selama beberapa hari ini, aku telah memeriksa seluruh ruangan-ruangan yang berada di dalam istana boneka, Oh, Simpekun memberikan jawaban singkat. Siao Capit Long berkata lagi, ku kira ruangan yang ada lebih daripada 28 ruangan, paling sedikit ada 30 ruangan, tapi ubek-ubekan ku cari kesana kemari, belum berhasil menemukan dua ruangan yang tersembunyi, Simpekun masih terdiam, perlahan-lahan meletakkan sumpitnya dan berkata, di sini banyak anak gadis muda, gadis-gadis itu lebih pandai bicara, mulutnya gampang nyerocos, mengapa kau tidak bertanya kepada mereka? Nah, Siao Capit Long mengerti, apa yang menyebabkan kemarahan Simpekun. Ternyata terlalu banyaknya gadis-gadis muda yang berada di dalam istana boneka. Ternyata Simpekun cemburu. Cemburu karena ia tidak pulang makan malam. Seorang laki-laki bisa menjadi bangga, karena memiliki istri yang bisa mengutarakan rasa cemburunya. Demikian juga Siao Capit Long, dia bangga atas prestasi yang dicapai olehnya, ternyata Simpekun menaruh sedikit cemburu. Inilah perasaan yang belum pernah dirasakan selama seumur hidupnya. Memandang ke arah Simpekun, Siao Capit Long berkata, seharusnya kau makan saja seorang diri, dan kau makan bersama-sama dengan gadis-gadis remaja, berkata Simpekun. Siao Capit Long menyengir, tugasnya untuk memunahkan sihir-sihir si manusia di laboneka Tian Kong Chu. Ia berkata, memang maksudku hendak mengajukan pertanyaan kepada mereka, saya yang tidak mendapat jawaban yang sempurna, Simpekun menoleh ke arah laki-laki itu, seolah-olah hendak menemukan rahasa Siao Capit Long. Si jago berandalan meneruskan keterangannya, ia berkata, semakin rapat mereka menutup mulut semakin besar rasa kecurigaanku. Di sini terdapat suatu bukti, ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang luar, rahasia apa itu? Kalau saja aku bisa menduga, kita bisa bebas dari istana boneka, Simpekun bertanya perlahan, kau masih hendak mengajukan pertanyaan kepada mereka. Siao Capit Long menatap wajah ratu cantik itu dan berkata, ku kira sudah cukup, kepala Simpekun ditundukan ke bawah, semakin rendah, tapi mulutnya asam cemberut, kini mulai tampak menjadi cerah. Sedapat mungkin Simpekun menahan rasa girang itu, tapi tidak bisa dibendung. Akhirnya ia pun tertawa. Melihat senyum dan tawa Simpekun, perut Siao Capit Long bertambah lapar, di lahapnya santapan tersebut, ia makan sampai banyak. Gadis muda remaja sudah ku tanyakan, ia berkata, esok hari, giliran bertanya kepada si kakek tua, Simpekun tertawa cerah dan berkata, ku kira, ku kira kau bisa pulang lebih pagi, terasa selembar muka Simpekun menjadi merah jengah, ia malu atas perhatian yang berlebih-lebihan itu. Kalau rasa cemburu seorang wanita terlalu dibesar-besarkan, seng laki bisa menjadi pusing kepala. Demikian keadaan Siao Capit Long, ditambah lagi cemburu Simpekun, dia bisa merasakan kesulitan itu. Tanpa cemburu sama sekali, laki-laki itu bisa kehilangan sendi pegangan hidupnya. Hari berikutnya. Udara cerah, matahari terang benderang. Siao Capit Long berjalan-jalan, ia mendekati taman, kini diperhatikannya daerah ini. Pertama-tama yang menarik perhatian Siao Capit Long adalah bangunan tembok yang tinggi, tembok itu tidak bisa dijangkau oleh susunan tumpuk enam orang. Pintu tembok yang terbuka, hari ini sudah dikunci dan diselot. Siapa yang mengunci pintu itu? Mengapa di dalam metesi manusia gila boneka Tian Kong Chu, boneka-boneka hidup ini terlalu kecil, dimisalkan berani lari dengan dua kali langkah dengan hanya menekan jempolnya saja, dia bisa memencet mampus. Mengapa harus membuat penjagaan yang begitu ketat? Mengapa harus membangun tembok yang begitu tinggi? Mengapa harus mengunci pintu istana dengan rapat? Tampak sekilas senyuman Siao Capit Long, dia sudah bisa memecahkan sebagian dari rahasia itu. Kini ia harus menemukan fakta dua yang lebih baik. Entah mulai saat kapan, kedua kakek catur sudah berada di tempat gardu permainan. Mereka meminum arak dan bermain catur lagi. Perlahan-lahan, dengan menggendong kedua tangan di belakang, Siao Capit Long mendekati kedua kakek pemain catur itu. Orang tua berbaju coklat dan orang tua berbaju hijau sedang menekunkan permainan mereka, seperti tidak tahu kalau ada sesuatu yang dating. Angin berhembus perlahan, air mengalir dengan tenang. Sikapnya kedua orang tersebut juga sangat tenang. Di saat Siao Capit Long sudah dekat dengan orang tua itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengandung hawa pembunuhan, seperti mendekati dua bilah pisau yang keluar dari kerangkanya. Tajam. Setiap senjata bagus memiliki cahaya tajam, dan disertai juga dengan hawa pembunuhan. Tokoh-tokoh silat yang berilmu kepandayan tinggi, sudah biasa membunuh orang. Karena itu menyelujuri dirinya juga terdapat hawa pembunuhan. Siao Capit Long bisa merasakan, kedua kakek tua itu bukan jago biasa, hawa pembunuhan telah menyelujuri tubuh-tubuh mereka. Itulah hawa maut. Orang tua berbaju coklat sedang mengangkat biji pion, tapi tidak segera diletakkan, seolah-olah ia sedang berpikir, maju satu tapak, atau dua kotak. Orang tua berbaju hijau bertopang dagu, tangan kanannya mengangkat cawan, perlahan-lahan mengecuk minuman itu. Sepintas lalu, orang tua berbaju hijau memiliki teknik catur yang lebih tinggi daripada lawannya. Sebentar kemudian, orang tua berbaju hijau, mengeringkan isi cawan arak itu. Orang tua berbaju coklat masih belum meletakkan biji pionnya, ia memikir lama, maju satu langkah atau dua tapak, Orang tua berbaju hijau menoleh ke arah Siao Capit Long, menyodorkan cawan arak yang sudah menjadi kosong. Itulah satu permainan, agar si jago berandalan bisa mengisikan cawan yang kosong. Siao Capit Long dibudak jongoskan. Pada meja tidak jauh dari mereka terdapat satu poci arak, tapi arak itu masih terisi penuh. Siao Capit Long memandang ke arah poci arak dan memandang ke arah sodoran tangan si kakek berbaju hijau. Hanya berpikir, Aku bukan budak kalian. Mengapa harus menerima perintah kalau orang lain yang menghadapi situasi yang seperti itu, mungkin dia memaki kalang kabutan, atau menggibrik-gibrikan badan, berjalan dan ngeloyor pergi. Siao Capit Long memiliki kesabaran yang luar biasa, tanpa kemarahan, ia mengambil poci arak, menjujukan mulut poci ke arah cawan, dengan maksud menuangkan arak kepada si kakek berbaju hijau. Kalau saja ia memiringkan sedikit poci itu, pasti arak mengucur keluar dari tempatnya, memenuhi cawan si orang tua berbaju hijau. Tapi di saat itu, tubuh Siao Capit Long tidak bergerak. Seolah-olah dia tersihir, menjadi patung batu. Tangan orang tua berbaju hijau juga tetap tersodor, menunggu datangnya tuangan arak itu. Siao Capit Long masih tidak bergerak, dengan poci di tangannya, juga tidak bisa menuangkan keluar arak. Orang tua berbaju coklat yang memegang biji catur juga membeku, belum meletakkan biji catur itu di atas papan. Ketiga orang tadi seperti kena disihir, mereka masing-masing membeku, seolah-olah sudah ditakdirkan menjadi boneka mati. Dari boneka hidup, mereka seperti hendak menjadi boneka asli. Boneka yang tidak bisa bergerak. Matahari mengelusur ke tengah, dan berada tepat di atas kepala mereka. Kedua kakek tua pemain catur dan Siao Capit Long masih tidak bergerak, mereka membawakan sikap yang seperti tadi. Bayangan mereka yang panjang akhirnya memendek, karena matahari sudah berada di atas kepala. Masih belum ada seorang yang mulai bergerak. Matahari condong ke arah barat, maka tiga bayangan itu pun sudah bergeser memanjang ke arah timur. Sangat aneh bin ajaib, hanya sedikit tuangan saja, hanya sedikit dorongan tangan, seharusnya Siao Capit Long bisa menuangkan isi arak. Dan tangan itu begitu berat, tidak berhasil digerakkan olehnya. Tiga jam lagi telah berlalu. Tangan Siao Capit Long seperti menjadi batu, tidak bisa digerakkan. Sikapnya orang tua berbaju hijau sangat tenang, bibirnya yang tersungging senyuman ewa itu memperhatikan perubahan, kini ia menjadi heran atas ketekunan dan kekuatan Siao Capit Long. Agaknya orang tua berbaju hijau sudah mulai kehilangan sabar. Orang tua berbaju hijau tidak bisa menyelami isi hati Siao Capit Long, rasa kagetnya Siao Capit Long lebih hebat. Sepuluh kali lipat dari rasa kagetnya orang tua pemain catur itu. Pecik arak di tangan Siao Capit Long semakin lama semakin memberat, seolah-olah menjadi sebuah bongkah batu yang besar. Tangan Siao Capit Long mulai kesemutan, rasa kesemutan itu mulai menjalar terus sehingga naik ke atas pundak. Keringa mengucur membasahi tubuh Siao Capit Long, itulah pertandingan mengadu kekuatan tenaga dalam. Siao Capit Long masih menggigit bibir, ia mempertahankan kekuatannya, hendak menguji kekuatan dari orang tua-tua yang selalu mencatur itu. Biar bagaimana Siao Capit Long harus mempertahankan kedudukannya yang pertama, ia tidak boleh bergerak, bergerak adalah kematian. Jiwa Siao Capit Long sudah berada di ujung maut. Mereka tidak menggunakan pedang, tanpa teriakan dan pekikan, masing-masing membeku, seolah-olah betul-betul boneka mati, tidak bergerak, tapi ujian-ujian lebih hebat dari pertandingan yang bagaimana besar pun juga. Kalau saja arak di poci Siao Capit Long bisa melecus, keluar dari tempatnya, walau hanya sedikit, pasti darah Siao Capit Long tersembur dari sumber-sumber urat nadinya. Inilah pertandingan tenaga dalam, pertandingan kekuatan iman, pertandingan kondisi badan, dan pertandingan kesabaran. Pertandingan besar yang tidak terlihat kebesarannya. Pertandingan hebat yang tidak tampak kehebatannya. Pertandingan itu sudah berlangsung satu hari, hari menjadi maghrib, kini kegelapan mengarungi suasana. Pertandingan masih berlangsung terus. Di dalam istana boneka, semua orang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Egoistis. Tidak ada yang mengambil sikap peduli, bagaimana akhir pertandingan, dalam keadaan yang seperti itu. Malam terpanjang keadaan betul-betul menjadi gelap, gelap mengarungi jagad. Di ruangan-ruangan dari seluruh isi istana boneka telah dipasang penerangan, lampu-lampu bercahaya. Memang cahaya penerangan itu tidak bisa disamakan dengan cahaya matahari, agak redup dan kurang menarik. Tapi cukup memikat. Di lorong-lorong, samar-samar tampak juga lampu-lampu teng yang baru disundut. Tertojos oleh cahaya-cahaya dari penerangan-penerangan itu, wajah orang tua berbaju hijau berkeriput. Dagingnya yang pucat pasti semakin menyeramkan, seolah-olah langkai hidup. Apa jadinya? Kalau seorang boneka hidup mati? Mencair? Membeku? Atau membesar kembali menjadi manusia yang normal? Xiao Capit Long belum bisa menjangkau pikiran sejauh itu, karena dia yakin, ia sedang di dalam suatu rencana tipu muslihat yang luar biasa. Tangan Xiao Capit Long juga gemetaran, dia menyesal atas terjadinya pertandingan tenaga dalam itu. Sebelumnya, ia tidak bisa mengira-ngira, bagaimana kekuatan tenaga kedua kakek yang duduk di atas papan catur itu. Sebab ia kurang yakin, maka dijajalnya juga. Kini betul-betul terbukti, dugaannya tidak salah lagi. Kedua kakek yang kerjanya mencatur siang malam itulah tokoh-tokoh ternama di jaman silam. Jago-jago silat yang bisa bertahan sehingga sampai tiga jaman. Mana mungkin ia memenangkan pertandingan itu aja si kakek berbaju hijau yang pucat pasti masih membeku, tiada tampak ada darah di tempat itu. Xiao Capit Long sudah hampir tidak sanggup bertahan, ada niatan untuk melepaskan tangannya, tapi dengan kera-kera yang seperti itu, berarti mencari kematian, jiwanya akan putus segera. Orang tua yang berbaju coklat yang memegang biji catur turut membeku, dari pagi sehingga malam itu, dia tidak pernah meletakkan biji caturnya. Kini dia menoleh, bergerak dan tersenyum sebentar, dia bukan boneka, dia hidup biji caturnya yang hendak ditaruh di papan catur dibatalkan, diarahkan ke arah poci dan menyambit. Beruk, bejaar. Biji catur itu memecahkan poci arak. Maka menyelesaikan pertandingan Xiao Capit Long dengan orang tua berbaju hijau. Xiao Capit Long mundur ke belakang, napasnya sengal-sengal. Karena pecahnya poci arak, maka cairan benda keras itu kini meleh, memenuhi cawan si orang tua berbaju hijau. Orang tua berbaju hijau juga bergerak, menarik tangan yang sudah disodorkan lama, tanpa menoleh ke arah Xiao Capit Long, kini dia menenggak arak itu. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang menegangkan. Orang tua berbaju coklat menggapaikan tangan, menyedot kembali biji caturnya. Kini biji catur itu diletakkan di atas papan. Ini juga termasuk demonstrasi mengadu kekuatan tenaga dalam yang hebat. Awas dia memberi peringatan kepada lawan. Orang tua berbaju hijau mengganti pusat perhatiannya, dicurahkan ke arah papan catur, dan menyambung permainan catur yang terhenti. Kedua kakek aneh bertemu dengan Xiao Capit Long yang aneh. Sesudah mereka mengukur kekuatan tenaga dalam, ternyata kekuatan itu seimbang. Perlahan-lahan Xiao Capit Long Nyoloyor pergi. Langkah yang aneh. Kedua kakek menyambung permainan catur mereka. Juga kere aneh. Xiao Capit Long Nyoloyor balik. Ia meninggalkan kedua kakek yang masih asik bermain catur. Dia heran, dengan alasan apa, kedua jago silat itu ganti haluan. Dengan alasan apa, bermain catur pagi, siang dan malam? Ia menginjakan kakinya di lorong istana boneka. Xiao Capit Long Nyaris dari jurang kematian. Ia berjalan dengan langkah ringan, melewati lampu-lampu gantung yang dipasang di lorong-lorong istana. Ternyata hidup itu mempunyai daya maknit yang hebat. Sanubarinya hidup mendapat berkah Tuhan. Sebelum melakukan pertandingan dual maut, Xiao Capit Long tidak menyangka kalau kekuatan hidup seseorang itu sangat penting sekali. Ilmu silatnya tinggi, otaknya cerdas, penilaiannya tepat, karena itu, belum pernah Xiao Capit Long mengalami krisis-krisis maut. Yang terakhir, ia masuk ke dalam istana boneka. Mengadu tenaga dalam dengan orang tua berbaju hijau tadi. Baru kini ia sadar, bahwa ilmu kepandainya itu juga terbatas, masih ada jago yang berada di atas dirinya. Di dalam hal ini, ia hanya menduduki jago silat super kuat, belum berarti jago silat super sakti tanpa tandingan. Ia nyaris dari kematian, dan hidup kembali. Tapi rasa girangnya Xiao Capit Long tidak kepalang, dia bisa membuktikan bahwa dugaannya itu tidak salah. Mengelus-elus tangannya, Xiao Capit Long menuju ke arah kamar yang sudah ditunjuk, kamar di dalam istana boneka. Sayur sudah dingin, terngiang suara simpekun. Pasti ia mendapat temelan lagi. Xiao Capit Long mempercepat langkahnya, menuju ke arah pintu. Hari ini adalah hari yang terhebat untuk dirinya, biar bagaimana, dia berhasil melewatkan hari krisis. Akhirnya ia berhasil menemukan sesuatu yang hebat. Seluruh tulang-tulangnya masih terasa sakit dan ngilu karena adanya aduk pertandingan tenaga dalam tadi. Hati Xiao Capit Long sangat girang, ia harus cepat-cepat pulang, menangsal perut, menenggak arak, melewati hari, tidur sehingga besok. Besok. Ya. Besok. Besok akan terjadi sesuatu yang lebih hebat. Xiao Capit Long membongkar perdukunan si manusia di labo neka Tian Kong Chu. Xiao Capit Long sudah berada di depan pintu. Pintu masih tertutup. Tentu simpekun menunggunya dengan hati tidak sabar. Xiao Capit Long berpikir, ku harap saja ia tidak menyangka yang bukan-bukan, karena adanya drama di kemarin hari, karena adanya urusan soyan, tentu Xiao Capit Long merasa bersalah. Ia takut kalau simpekun itu bercembetut pula, menyalahkan dirinya yang menemui gadis-gadis muda. Perlahan-lahan Xiao Capit Long mendorong pintu, dengan harapan bisa mendapat penyambutan simpekun yang meriah, disambut oleh wajah simpekun yang mekar bagaikan bunga. Xiao Capit Long belum tahu apa yang sudah terjadi di balik pintu. Apakah yang sudah terjadi? Kalau saja Xiao Capit Long tahu, tidak mungkin dia berani mendorong pintu ruangan itu. Di meja kamar, Capcai, Bu Yung Hai, Pak Lai dan makanan-makanan lain-lainnya telah tersedia, tidak ketinggalan juga arak di meja. Tukang masak yang memasak makanan ini adalah tukang masak daerah Tiong Chiu yang ternama. Sayur sudah dingin. Di depan makanan tersebut, duduk di sebuah kursi, sesuatu bayangan yang sedang menunggu. Tapi orang itu seperti patung, itulah penghuni istana boneka yang ternama, dia menyebut dirinya sebagai Raja Boneka. Lampu di dalam kamar itu tidak dinyalakan. Penerangan-penerangan dari luar kamar mencorot masuk, membuat satu pemandangan yang redup. Raja Boneka duduk di depan meja makan, begitu misterius, sulit diduga, ia tidak bergerak, seolah-olah hantu, atau setan gentayangan, atau juga ia sudah menjadi boneka mati. Pada dinding tembok, tergantung gambar-gambar. Sepasang mata Raja Boneka menatap gambar-gambar itu. Di saat Siao Capitlong melangkahkan kakinya memasuki ruangan, hati si Raja Boneka seperti tenggelam. Begitu juga hati Siao Capitlong hampir terlompat keluar dari kerangka mulutnya. Ia sudah menemukan sesuatu bayanan yang tidak baik, mendapat firasat yang sangat buruk. Seolah-olah seekor serigala yang mengendus bau manusia, mengendus adanya bahaya, keadaan menegang. Siao Capitlong menahan gerak kakinya. Siao Capitlong menatap ke arah Raja Boneka itu. Raja Boneka sedang membelakangi Siao Capitlong, ia dapat menangkap derap langkah. Kaku orang yang ditunggu, tapi ia tidak menolahkan kepalanya. Siao Capitlong menjadi ragu-ragu, tapi ia harus mengatasi persoalan ini, perlahan-lahan ia duduk di depan orang itu. Siao Capitlong mengambil putusan yang tepat, dia tidak mau mengajukan pertanyaan, sebelum mengetahui jelas maksud tujuan dari Raja Boneka. Perubahan apa yang sudah terjadi? Mengapa Simpetkun tidak berada di dalam kamar itu? Boneka doa hidup. Raja Boneka juga diam, tidak bergerak. Menutup metu dan mengunci mulutnya. Keadaan semakin menedang. Siao Capitlong tidak biasa dengan keadaan yang seperti itu, setelah mengalami pertempuran terus-menerus selama satu hari, ia merasa bahagia, dia menuangkan arak, diteguknya cepat. Raja Boneka juga mengambil cawan arak, mengisi penuh dan meminum. Kedua orang itu saling pandang-memandang. Akhirnya Raja Boneka mulai menggerakkan mulut. Ia tertawa sebentar dan berkata, hari ini kau lelah sekali. Masih untung, berkata Siao Capitlong. Menempur mereka, sama saja artinya dengan membentur maut, tidak peduli caranya bagaimana, keadaannya sama saja, sangat meletihkan diri, beruntung aku nyaris lolos dari ancaman maut, berkata Siao Capitlong. Metra Raja Boneka berkilat-kilat, itulah mati manusia biasa, memandang Siao Capitlong, mengajukan pertanyaan, sesudah melakukan duel yang seperti tadi, kau bisa mengetahui asal-usulnya kedua orang itu, bukan Siao Capitlong tertawa-tawar. Ia berkata, ku kira sedari pagi pun aku sudah bisa menduga, siapa adanya kedua orang tua itu, tapi kau masih berani menempur mereka, berkata Raja Boneka. Eh, Siao Capitlong mengeluarkan gerengan berlahan. Ha, ha, Raja Boneka tertawa. Aku memuji keberanianmu. Mari, minum arak, mari minum Siao Capitlong menerima toast itu. Sesudah meminum masing-masing araknya, wajah Raja Boneka ditekuk masam-masam, dengan suara yang berat ia bertanya, kecuali yang kau ketahui, berapa banyak rahasia lagi yang kau tahu. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak sedikit, berkata Siao Capitlong. Dengan dingin Raja Boneka berkata, ku harap kau tidak mengetahui urusan terlalu banyak. Seseorang yang mengetahui banyak rahasia, jiwanya bisa dirundung kemalangan, maka lebih baik tidak tahu menahu, Siao Capitlong letakkan cawan araknya, memeriksa seluruh isi ruangan, dan akhirnya tertancap di wajah Raja Boneka, kini dia mengajukan pertanyaan, di mana dia seolah-olah menjadi orang tolol, Raja Boneka itu bertanya, siapa istriku? jawab Siao Capitlong. Ha, ha, Raja Boneka tertawa lagi, tawanya agak aneh. Kemudian dengan perlahan-lahan ia berkata, yang kau maksudkan, nonasim itu Siao Capitlong merasakan dunia berputar, matanya disipitkan, kini tampak kekosongan, lama sekali ia menganggukan kepala. Membenarkan pertanyaan Raja Boneka. Di saat mereka memasuki istana boneka, Siao Capitlong dipaksakan menjadi suami Simpekun. Demikian juga di saat memasuki daerah misterius Raja Gila Boneka Tian Kongcu, pelayan Tian Kongcu yang bernama Syok Syok itu selalu mengartikan Simpekun dan Siao Capitlong sebagai suami istri. Simpekun dan Siao Capitlong tidak menyangkal adanya tuduhan-tuduhan itu. Akhirnya rahasia mereka sudah terbuka. Tampak Raja Boneka menatap wajah Siao Capitlong, dengan sepatah demi sepatah ia bertanya, betul-betul dia sudah menjadi istrimu. Siao Capitlong tidak menjawab pertanyaan itu. Raja Boneka bertanya lagi, Sudahkah kau tahu, apa kerjamu apa yang terjadi bertanya Siao Capitlong? Mengapa tubuhnya begitu lemah? Mengapa Simpekun begitu lemah bertanya Raja Boneka? Apa yang sudah menimpa dirinya bertanya Siao Capitlong tegang? Apa yang menyebabkan kelemahannya Raja Boneka tertawa-tawar? Ia berkata, menurut perhitungan waktu, beberapa bulan kemudian ia akan segera melahirkan anaknya. Tapi kejadian itu akan segera tidak terjadi. Tidak mungkin bisa terjadi, aaaah, Siao Capitlong terbelalak, ternyata Simpekun mengalami keguguran. Raja Boneka memainkan jarinya. Ting, dia menyentil pergi cawan araknya sendiri. Terak, cawan arak itu mental ditembok, masuk sehingga dalam. Itulah kekuatan tenaga dalam yang hebat, lebih hebat dari apa yang sudah diperlihatkan oleh si kakek tua berbaju hijau. Metu Siao Capitlong terbelalak kaget. Memperhatikan gerak-gerik Raja Boneka itu sangat kaku dan dingin, bermalas-malasan, ternyata Raja Boneka ini memiliki ilmu kepandayan silat yang jauh berada di atas dirinya. Belum pernah Siao Capitlong menemukan tandingan, tapi kini ia menemukan tandingan jauh lebih hebat, ia harus berhati-hati. Menatap dan memperhatikannya beberapa saat, Siao Capitlong bertanya, di mana kini ia berada Raja Boneka tidak menjawab pertanyaan itu, ia sedang mendemonstrasikan kekuatan tenaga dalam yang hebat. Matanya tertuju pada cawan arak yang sudah memendam dalam tembok. Siao Capitlong bukanlah seorang manusia penakut, belum pernah ada istilah takut itu di dalam kamus pikirannya. Sekali lagi Siao Capitlong mengulang pertanyaan, di mana ia berada Raja Boneka berpaling kembali, menatap Siao Capitlong, sepatah demi sepatah ia berkata, kau lupa kepada suatu hal. Aku adalah Raja Boneka, Raja dari Istana Boneka. Di sini setiap wanita cantik itu hak miliku, tidak pernah ada yang berani melanggar perintah, Raja Boneka tidak menjawab pertanyaan Siao Capitlong, tapi ia memberi terhadap hak monopoli yang berada di dalam Istana Boneka. Siao Capitlong sudah siap bangkit dari tempat duduknya, tapi ia berusaha menahan rasa kemarahan itu, duduk kembali. Sepasang sinar mata Raja Boneka tertuju ke arah Siao Capitlong, dan ia bertanya lagi, tahukah arti dari kata KAA tadi kurang begitu mengerti, jawab Siao Capitlong. Karena akulah yang berkuasa. Ilmu kepandaiankulah yang berkuasa, berkata Raja Boneka. Koma Siao Capitlong masih menunggu reaksi selanjutnya. Raja Boneka berkata lagi, sedari tadi pagi sudah ku beritahu kepadamu, bahwa di tempat ini tidak ada peraturan, tidak ada tata krama, yang ada hanyalah kebebasan, kebebasan memungut orang dan kebebasan di dalam segala galanya. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Maksudmu, bertanya Siao Capitlong. Raja Boneka berkata, sesudah kau berada di tempat ini, segala sesuatu harus mengikuti tradisi-tradisi yang ada. Kau harus menurut segala perintah dan kemauanku, Simpekun bukan istrimu, ia tidak menjadi hak milik seseorang yang tertentu, siapa yang berkuasa ia berhak untuk mengambil. Aku ingin mengambil dan mengklaim atas kepribadian Simpekun, perlahan-lahan, Raja Boneka mengambil cawan arak Siao Capitlong, cawan arak itu dikermesnya di tangan, perlahan-lahan dikermes pula, digosok-gosok. Akhirnya, di saat si Raja Boneka membuka tangan itu, cawan arak yang terbuat dari bahan-bahan keras hancur menjadi bubuk. Lagi-lagi, ia mendemonstrasikan kekuatan tenaga dalamnya. Akulah yang berkuasa, ia berkata. Aku adalah manusia super sakti tanpa tandingan, Siao Capitlong memperhatikan tangan itu, tangan si Raja Boneka sangat halus, lebih halus daripada tangan wanita, tapi ia memiliki ilmu tenaga dalam yang hebat. Bisa mengkeremus sebuah cawan arak. Hati Siao Capitlong meringis, ia bisa mengukur, ilmu kepandainya tidak memiliki kekuatan yang seperti itu. Raja Boneka memperhatikan lawannya yang berada di depan meja itu. Beberapa kali Siao Capitlong siap bangkit dari tempat duduknya, beberapa kali pula niatan itu dibatalkan. Raja Boneka berkata dengan suara perlahan, inilah letak keistimewaanmu. Kau hebat. Banyak sekali anak dua muda yang setantaranmu, sesudah mengetahui aku lebih kuat dari mereka, toh masih berani bermain-main, hendak menjajal dan mencoba, tentu saja mereka mengalami kegagalan. Tapi kau sanggup menahan gejolak hatimu, kau bisa menguasai diri sendiri. Kau mempunyai kesabaran yang luar biasa. Maka kau bisa bertahan hidup sehingga sampai saat ini, Siao Capitlong sedang memikir-mikir, haruskah dia menempur si Raja Silat Super Sakti yang kini berada di depannya? Raja Boneka adalah jago Silat Super Sakti. Siapa nama aslinya? Menempur si Raja Boneka, berarti mencari kematian. Tapi Siao Capitlong tidak melepaskan kesempatan untuk bertempur, ia harus menggunakan kepintaran otaknya, setidak-tidaknya mengimbangi kekuatan musuhnya. Karena itu Siao Capitlong mau mencari jalan. Untuk mencari jalan keluar dari istana boneka adalah usaha yang tidak terlalu sulit, kalau saja kau berhasil menemukan kunci rahasia, kau bisa bebas. Untuk mencari lawan seperti dirimu juga tidak mudah, ku harap saja kau bisa terus-menerus tinggal di sini, ku jadikan lawan pertandingan. Ku kira kau tidak bisa mati terlalu cepat, kalau saja kau memiliki kepintaran, kalau saja kau sebagai seorang sangat pintar dan cerdik, kau bisa bertahan terus hidup lama. Hidup lama, Siao Capitlong menghela nafas panjang dan berkata, Sayang, ciri-ciri yang ada pada diriku, ialah kepintaran itu. Aku tidak segoblok seperti apa yang diperkirakan orang, aku tetap berusaha, walau belum tentu berhasil. Apapun yang terjadi, manusia itu hidup untuk berjuang, belum tentu, berkata Raja Boneka. Tanpa perjuangan, aku bisa hidup lama bukan? Kalau saja kau betul-betul pintar, lebih baik jangan banyak bicara. Lebih baik kau minum arak terus-menerus, maka untuk pembalasan itu, aku bisa memberi jasa-jasa yang tertentu, jasa-jasa tertentu. Siao Capitlong memandang Raja Boneka tersebut. Dengan mesem-mesem Raja Boneka berkata, Soyan, gadis itu tidak secantik Simpekun, tapi beberapa kali ia menang daripada Simpekun. Soyan akan kuhadiahkan kepadamu, Huxiao Capitlong mengeluarkan suara dari hidung. Raja Boneka berkata, Soyan adalah gadis pilihanmu. Sesudah kehilangan seorang Simpekun, kau mendapatkan Soyan, inilah jasa timbal balik. Kukira kau tidak rugi. Simpekun bukan istrimu, dia bebas pergi dari dalam pelukanmu. Soyan akan menjadi istrimu yang sah, kalau saja kau mau, kau bisa hidup sampai 100 tahun, hidup selama-lamanya di dalam istana boneka, kalau aku tidak mau hidup di tempat ini. Siao Capitlong melirik ke arah lawan kuat itu. Wajah Raja Boneka ditekuk masam, dengan geram dia berkata, tidak mau. Kukira tidak ada pilihan lain. Mau atau tidak mau, kau harus tetap tinggal di tempat ini. Siao Capitlong memperlihatkan senyumnya yang sangat fanatik. Dia berkata, Kukira sudah waktunya untuk menemukan kunci rahasia dari istana boneka. Ho, ho, berkata Raja Boneka. Kau sudah bisa memecahkan tenunganku bukan dengan berkata Siao Capitlong mengoreksi kata-kata itu. Tapi pemecahan dari ketololamu, Raja Boneka adalah majikan tian konggcu kedua jago silat itu saling berpandang-pandangan. Beberapa saat kemudian, Siao Capitlong berkata, Kalau saja aku berhasil memecahkan rahasiamu, kau bersedia menyerahkannya untuk dibawa pulang. Menuntut kebebasan simpek kun adalah tanggung jawab Siao Capitlong. Kau masih menghendaki simpek kun bertanya Raja Boneka. Ya, Siao Capitlong menganggukan kepala. Aku wajib menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya, boleh. Sesudah kau memenangkan sayang bara istana boneka, dengan segera, berkata Siao Capitlong. Kau sudah berhasil menemukan kunci set dari rahasiaku ini. Kukira sudah, ketahuilah, belum pernah ada orang yang bisa memecahkan penyihiran tian kongcu. Siao Capitlong tidak menggubris peringatan itu. Ia berkata, Kukira aku bisa, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk memecahkan tenungan tian kongcu? Bertanya Raja Boneka. Kukira tidak lama, berkata Siao Capitlong. Segera kalau kau tidak berhasil dengan tegas. Siao Capitlong berkata, seumur hidupku tidak akan meninggalkan tempat ini, berkata Siao Capitlong. Maka aku akan berhamba kepadamu, berhamba sehingga mati, wajah Raja Boneka yang sudah menegang berubah menjadi riang, suaranya menjadi merdu kembali, dengan suara yang mantap. Ia berkata, pertaruhan yang tidak kecil. Lebih baik kau berpikir-pikir lagi, Siao Capitlong berkata, pertaruhan yang kecil, tidak ada artinya. Apalagi bertaruh kepadamu, lenyaplah pula kegembiraan. Lebih baik tidak bertaruh daripada bertaruhan yang berupa benda biasa. Lihat dari keberanianmu, beranikah menerima tawaran pertaruhan yang seperti ini, wah, ha, Raja Boneka tertawa. Pertaruhan yang lebih besar lagi pun akan ku makan. Baik, akan ku terima tawaranmu tadi. Kalau kau tidak berhasil menjebolkan kurungan ilmu sihir Tian Kong Chu, untuk seumur hidup kau harus berhamba di tempat ini. Termasuk juga simpetkun. Sebaliknya, kalau kau berhasil memecahkan ilmu sihir itu, kau mendapat kebebasan, janji yang bisa dipegang bertanya Siao Capitlong. Tentu, berkata Raja Boneka. Baik, seiring dengan kata-kata baik Siao Capitlong, tiba-tiba saja badannya melejit, membentur dinding ruangan, dan berbareng juga dengan saat itu, terdengar suara ledakan yang hebat, gemrak, dinding itu jebol, batu beterbangan, dinding yang setebal sembilan dim itu berhasil dipecahkan oleh Siao Capitlong. Gerakan Siao Capitlong sangat gesit dan cekatan, begitu dinding itu pecah bolong, tubuhnya melejit, dia berpindah ke lain ruangan, berpindah ke tempat ruangan yang berada di sebelah. Ruangan apakah yang berada di sebelah ruangan Siao Capitlong? Ruangan ini tidak terlalu besar, inilah ruangan pertama kali yang Siao Capitlong pernah lihat. Ruangan yang berisikan main mainan, berisikan meja, dengan main mainannya istana boneka. Boneka asli. Boneka kecil. Ruangan ini terdapat meja datar berpinggir besi, terdapat bangunan-bangunan kecil yang indah, ada anak sungai, ada dua-dua orang kakek tua yang sedang bermain catur, ada si Raja Boneka yang sedang bangun tidur, ada si Muka Kuda Liong Kui dan si Bob Ngan Lui Bia Liong Kui dan Lui Bia yang diperkecilkan, duplikat kedua orang itu, mereka sedang menunggu di ruang tamu. Itulah istana boneka. Ternyata, Raja Boneka adalah seorang yang sudah sinting, dia menciptakan boneka-boneka kecil dan hendak mengelabui orang yang dikatakan sudah disihir dan disusutkan menjadi kecil. Kenyataan adalah tidak. Segala itu adalah sesuatu kebohongan yang sangat besar. Dengan napas yang masih sengal-sengal, si Yau Capit Long berdiri di sisi bangunan-bangunan istana boneka, ia memandang ke arah lubang dinding, tertawa besar, hua-a-a, ha-ha, wajah Raja Boneka menjadi pucat pasi. Gagalah semua tipu muslihatnya. Terdengar pula suara si Yau Capit Long, inikah yang dinamakan ilmu sihir? Hua-ha-ha, Raja Boneka adalah Tian Kongcu. Raja Boneka Tian Kongcu sengaja meloloh si Yau Capit Long dan Simpekun, kemudian menyadarkannya, sesudah itu memperlihatkan sebuah taman mainan istana boneka, komplit dengan semua boneka dua, boneka-boneka itu menurut orang yang ada, seperti orang tua berbaju coklat dan berbaju hijau yang bermain catur, seperti pendekar tikar terbang Louis Bieye, seperti pendekar kuda Semrani Liong Kui, seperti dia sendiri, dan seperti pelayannya yang ada. Sengaja memperlihatkan mainan-mainan dan boneka-boneka itu kepada si Yau Capit Long, sesudah itu menitahkan syok-syok memberi obat tidur kepada si Yau Capit Long. Sesudah si Yau Capit Long dan Simpek Kun Xiuman, mereka berada di dalam istana boneka yang telah diperbesar, sebuah istana boneka asli. Bukan boneka mainan. Tian Kongcu menciptakan diri sendiri sebagai Raja Boneka. Tian Kongcu hendak mempermainkan orang. Apa perasaan seseorang, manakala merasakan dirinya sudah susut menjadi sesuatu boneka hidup? Pasti tertekan. Pasti tidak mempunyai harapan hidup. Sesudah itu, Raja Boneka Tian Kongcu mempermainkan orang-orang itu, apa yang dia minta pasti tidak bisa ditolak. Hanya si Yau Capit Long yang berhasil menjebolkan permainan tipu lihai ini. Di dalam ruangan main-mainan istana boneka, si Yau Capit Long berkata, Huh! Sengaja membuat anak-anakan yang seperti ini, sengaja membuat bangunan-bangunan kecil istana boneka, dan sengaja memperlihatkannya kepada kami. Sesudah itu, kau bawa diriku ke tempat ini, seolah-olah aku menjadi kecil dan kerdil, dengan anggapan sudah ditenuh atau disihir, seolah-olah sudah menjadi boneka hidup, Raja Boneka Tian Kongcu tidak menjawab. Si Yau Capit Long meneruskan kata-katanya, rencanamu ini sungguh tidak masuk di akal. Memang luar biasa lihai, tentu saja tidak disangka, di dalam dunia, ada seorang gila boneka yang seperti kau. Ada seorang yang begitu gila mempermainkan manusia seperti kau. Ha! Ha! Raja Boneka Tian Kongcu juga tertawa. Belum pernah ada orang yang bisa mengetahui ker-ker ini permainanku. Dengan ker-ker ini, sudah banyak jago silat yang kutipu, akhirnya orang-orang itu bisa menjadi gila, atau bunuh diri, atau mengobrol napsu birahinya, dan aneka macam sesuatu yang tidak mungkin bisa disaksikan orang lain. Si Yau Capit Long berkata, maka di dalam tanggapanmu, kau memiliki ker terhebat, ker permainan istana boneka yang luar biasa, dan kau menganggap lucu, sangat menyenangkan, jawab Raja Boneka Tian Kongcu. Huxiao Capit Long mengeluarkan suara dengusan hidung. Kalau saja kau melihat wajah-wajah orang yang sudah kususutkan itu, bagaimana tidak lucu, kalau menyaksikan seseorang yang kebingungan dan ketakutan, bingung dengan Ker-2 terciptanya sebuah mahluk boneka hidup. Takut karena dirinya bisa dipermainkan oleh manusia-manusia raksasa, Raja Boneka Tian Kongcu boleh menjadi bangga dengan hasil karya ciptaan istana bonekanya. Kau adalah seorang manusia gila berkata Si Yau Capit Long. Raja Boneka Tian Kongcu tidak marah, ia berkata, telah kusaksikan berpuluh-puluh jago silat, di mana dia putus harapan, tidak mempunyai pegangan hidup, menenggak arak mabuk-mabukan, bermain perempuan kalang kabutan, demikian sehingga mereka menjadi gila, kalau saja kau bisa menyaksikan adanya kejadian-kejadian ini, kau juga akan pasti tertarik, bah, siapa yang tertarik kepada kesukaan gila mu Raja Boneka Tian Kongcu masih meneruskan obrolannya. Untuk mencari kesenangan di dalam kesukaran, orang-orang itu tidak kena lagi rasa malu, tidak peduli kepercayaan lagi, mereka mengobrol hawa napsu, mengobrol segala kemauan yang ada, sehingga mereka rela menjual istri sendiri, si Yau Capet Long berkata, di dalam tanggapanmu, semua orang itu bisa-bisa meratakan ya, jawab Raja Boneka Tian Kongcu. Kalau saja kau sudah saksikan keadaan mereka, maka kau bisa mengerti. Manusia itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, kecerdikan manusia pun terbatas, manusia bisa menjadi cerdik, karena ia mempunyai harapan-harapan hidup yang gilang-gemilang, tapi kecerdikan dan kecerdasan otak manusia itu akan lenyap, manakala dia mengetahui kalau dirinya itu sudah tiada guna, maka manusia itu pun betul-betul menjadi tiada guna. Lebih goblok daripada babi, lebih tolol daripada seekor keledai dan lebih sinting dari orang gila, dengan dingin Si Yau Capet Long berkata, jangan lupa, kau juga termasuk salah seorang manusia, dengan keras Raja Boneka Tian Kongcu berkata, siapa yang menganggap aku manusia? Bukan. Aku adalah manusia setengah dewa. Aku adalah calon dewa Si Yau Capet Long menghela nafas, dia berkata, hanya seseorang yang sudah hampir mempunyai sakit ingatannya, maka dia menganggap dirinya menjadi calon dewa, Raja Boneka Tian Kongcu memiliki ilmu silat yang tinggi, belum pernah ia menemukan tandingan. Dia memiliki kecerdasan otak yang luar biasa, belum pernah menemukan tandingan, karena itu sifat-sifatnya berubah menjadi congkak dan sombong, meremehkan dan menganggap sipil segala sesuatu. Dia telah menderita kekalahan, rahasia dengan tipu musliat tenung-tenungan dan sihir-sihirnya itu telah digagalkan Si Yau Capet Long. Tapi Tian Kongcu masih memiliki care yang lain, dia gila perempuan, kini dia berkata, jangan lupa, jiwamu masih berada di dalam genggamanku, hanya sekali pukul, aku kira, tidak sulit menjatuhkan dirimu. Jiwamu masih berada di dalam tanganku, jangan kau lupa kepada janji yang sudah kau lepas Si Yau Capet Long memberi peringatan. Kukira aku sudah lupa. Mungkin juga betul-betul sudah lupa, berkata si Raja Boneka Tian Kongcu. Kini dia sudah mempunyai sifat-sifat yang nakal. Si Yau Capet Long tertawa dan berkata, aku percaya, karena kau menganggap dirimu sebagai calon dewa, karena itu tidak mungkin kau menelan janji. Kalau saja seorang calon dewa bisa mengingkari janji, apa artinya calon dewa itu? Dia lebih rendah dari manusia, lebih rendah daripada orang biasa, hebat. Hebat Raja Boneka Tian Kongcu bergumam. Aku terlalu meremahkan ilmu kepandayanmu, juga memberi angka yang terlalu rendah untuk kecerdasanmu. Kau betul-betul manusia hebat, kau betul-betul cerdik. Bagaimana keadaannya bertanya Si Yau Capet Long? Sudah waktunya kau memberi kebebasan, Si Yau Capet Long harus meninggalkan istana Boneka Gila itu, dengan membawa simpetkun, agar Seng Ratu bisa diserahkan kepada Lian Sengpek. Raja Boneka Gila Tian Kongcu hendak menyimpangkan pokok pembicaraan, dia berkata, betul-betul aku harus mengirim salut pujian kepadamu. Eh, aku tidak mengerti dengan kera bagaimana kau bisa membongkar rahasia ini ha, ha, Si Yau Capet Long tertawa. Dimisalkan aku sudah susut menjadi seorang boneka hidup, mengapa belum pernah melihat raksasa Siok Siok? Mengapa belum pernah melihat raksasa Tian Kongcu? Dan yang lebih penting lagi, kalau betul-betul aku sudah berada di dalam istana boneka yang kecil, di dalam keadaan yang seperti ini, dari mana datangnya matahari? Mengapa membuat tembok pertahanan tinggi? Mengapa harus dikunci? Raja Gila Boneka Tian Kongcu menghela nafas panjang, dia harus mengakui keunggulan Si Yau Capet Long, dengan nada rendah dia berkata, Sudah lama aku melihat adanya kelemahan-kelemahan ini, tapi setiap orang yang sudah kusihir, pikiran mereka menjadi butek, siapapun tidak pernah terpikir, bagaimana di dalam istana boneka masih ada matahari? Mengapa pintu harus dikunci? Mengapa bertembok tinggi? Mengapa tidak ada raksasa dan raksasi dan lain-lainnya? Maka, karena itulah, aku tidak menganggap penting lagi, Si Yau Capet Long berkata, banyak sekali tokoh-tokoh diplomatik yang menganggap dirinya pandai, menganggap dia memiliki kecerdikan otak hebat. Yang dipandang hanya pemandangan-pemandangan jauh, kurang memperhatikan keadaan yang dekat. Tentu saja kau mengerti sifat-sifat kelemahan manusia ini, sengaja kau letakkan diriku di sini, aku tidak sangka, kalau aku harus membongkar rahasia yang kau pasang di sebelah dinding ruangan, bagaimana kau tahu, kalau ruangan boneka berada di sebelah ruanganmu bertanya raja gila boneka Tian Kong Chu. Si Yau Capet Long menjawab, kecurigaanku tidak terletak pada bagian itu, aku seperti dapat memperhitungkan adanya dua ruangan yang tersembunyi. Tidak diketahui, di mana adanya kedua ruangan itu, maka kejadian tadi hanya sesuatu kebetulan saja, sikap raja gila boneka Tian Kong Chu menjadi lesu. Si Yau Capet Long berkata lagi, nasibku masih baik, berkata Si Yau Capet Long. Terhening beberapa waktu, raja gila boneka Tian Kong Chu berkata, betapa baiknya pun nasib seseorang, pasti dia gugur di kemudian hari, malam terpanjang telah dilewatkan. Sesudah melepas Si Yau Capet Long dan Simpek, kun dari istana ajaibnya, raja gila boneka Tian Kong Chu kembali ke kamar tidur, tempat ini masih agak rumit, lampu belum disulut. Di dalam keadaan samar-samar, sesuatu tubuh yang kecil langsing menarik, mendekati raja gila itu, perlahan-lahan menguruturuti pundaknya, dengan suara yang sangat memikat. Dia berkata, hari ini kau sangat lelah sekali, suaranya merdu, seperti burung kenari. Sangat legit, seperti magnet. Penuh daya tarik. Raja gila boneka Tian Kong Chu tidak menjawab pertanyaan itu, tidak menoleh ke belakang dan tidak menolak datangnya urutan. Sinar matahari pagi yang pertama menyorot masuk ke dalam ruangan itu, menyinari keadaan, dan memperlihatkan wajah bayangan kecil itu. Dia adalah Si O Kong Chu. Si O Kong Chu yang memiliki wajah menarik, suara menarik dan tubuh indah. Si O Kong Chu yang lebih kejam dari seekor ular yang terkejam. Potongan tubuhnya yang begitu menggiurkan, daging-dagingnya gumpal padat, matanya yang memikat, segala sesuatu yang tidak tercelah. Hanya hatinya yang selalu busuk. Di saat Si O Kong Chu tertawa, ia bisa merobohkan seorang laki-laki tinggi besar. Dengan ilmu kepandaian silat yang tinggi, jarang dia mendapat tandingan. Si O Kong Chu adalah salah satu selir kesayangan dari Raja Gila Boneka Tian Kong Chu. Segala instruksi yang dikeluarkan oleh si Raja Gila sudah dijalankan oleh Si O Kong Chu. Ternyata biang kelah di segala kekerokan adalah si Raja Gila Boneka itu. Si O Kong Chu mengurut-urut si Raja Gila Boneka, ia hendak menyenangkan majikan yang berada di dalam kesusahan. Beberapa saat kemudian, si Raja Gila Boneka membuka suara, apa yang sudah kau katakan menjadi kenyataan. Si O Kepit Long itu bukan manusia biasa. Belum waktunya aku memandang rendah kepadanya, ia betul-betul hebat. Si O Kong Chu berkata, mengapa kau bebaskan dirinya Raja Gila Boneka berkata, aku harus membuktikan pada orang, bahwa aku, calon dewa yang masih hidup dalam dunia, aku menepati janji-janji yang telah ditetapkan. Si O Kong Chu berkata, sudahkah terpikir, apa akibatnya yang membebaskan Si O Cha Pet Long? Raja Gila Boneka berkata, hanya untuk sementara. Ia berangkat meninggalkan istana boneka. Di dalam 10 hari. Pasti balik kembali, Si O Kong Chu menghentikan gerakan tangannya, dengan heran ia berkata, balik kembali? Mungkinkah sudah kau kerjakan sesuatu padanya? Tidak, mengapa mereka bisa balik kembali bertanya Si O Kong Chu? Pasti balik kembali, berkata si Raja Gila Boneka. Apa pikiran Si O Cha Pet Long agak terganggu berkata Si O Kong Chu? Bukan Si O Cha Pet Long yang balik jawab Raja Gila Boneka. Tapi Simpek Kun galiknya, Simpek Kun akan disusul dengan kedatangan Si O Cha Pet Long. Tentu relakah mereka menyerahkan diri satu persatu? Akan menyerahkan diri, pasti bertanya Si O Kong Chu. Pernahkah aku mengucapkan sesuatu yang tidak bisa menjadi kenyataan? bertanya si Raja Gila Boneka. Dengan alasan apa Simpek Kun bisa balik kembali bertanya Si O Kong Chu? Raja Gila Boneka berkata, karena aku telah mengikat hatinya di tempat ini, Si O Kong Chu ketawa cekikikan, tubuhnya bergoyang-goyang, semua benda yang dengannya bergoyang-goyang. Tidak percaya bertanya Si Raja Gila Boneka. Betul dua aku tidak mengerti, berkata Si O Kong Chu. Permainan apa yang sudah kau padanya ling-ling, kata Si Raja Gila Boneka Tian Kong Chu, sebagai seorang wanita kau bisa menyelami keperibadian khas wanita. Sebetulnya sudah terpikir olehmu, seorang laki dua yang hendak memikat wanita, apakah yang harus digunakan Si O Kong Chu bernama ling-ling? Bagaimana usaha kita untuk mendekati wanita? Tanya lagi Tian Kong Chu. Berusaha memberi kesan yang baik? Jawab ling-ling. Betul berkata Si Raja Gila Boneka Tian Kong Chu. Hanya ada dua care untuk memantek hati seorang wanita, dua care yang bagaimana berkata Si O Kong Chu dingin. Raja Gila Boneka Tian Kong Chu berkata, care pertama, harus berusaha membuat gadis itu mencintai dirimu, care ini adalah care yang terbaik, tapi tidak mudah untuk dijalankan, dan care yang kedua bertanya Si O Kong Chu dingin. Raja Gila Boneka Tian Kong Chu berkata, care yang kedua ialah harus membuat wanita itu benci padamu, seseorang yang betul dua benci, tidak bisa ia membebaskan kekangan yang menyelubungi buah pikirannya. Tidak bisa dilupakan, tidak bisa dibuang, tidak bisa dilepas dari impian pikirannya, Ong, dan care yang kedua ini lebih mudah dipraktekan dari care yang pertama, menutup cerita Raja Boneka Tian Kong Chu. Sepasang biji mateling-ling terputar, ia berkata, seorang wanita yang tidak bisa jatuh cinta, lebih sulit untuk membenci, penilaian ini salah, berkata Raja Gila Boneka. Care dua untuk mendatangkan cinta itu hanya satu macam. Tapi untuk mendatangkan kebencian, terdapat lebih dari seribu satu kaya, O Raja Gila Boneka Tian Kong Chu berkata lagi, kalau ada seseorang yang membunuh orang yang kau cintai, bagaimana perasaanmu? Mungkinkah tidak benci Syao Kong Chu Ling Ling menganggukan kepalanya? Nah, mungkinkah tidak berusaha mendekatinya? Mencari kesempatan menuntut balas sampai di sini, Syao Kong Chu Ling Ling baru memahami rencana Tian Kong Chu. Dia bungkam, tidak mendebatnya pula. Raja Gila Boneka Tian Kong Chu berkata, sudah kuusahakan, agar Simpek Kun bisa mengetahui asal-usul terjadinya kehancuran Sin Kitsyung. Kampung Sin Kitsyung hancur di bawah tanganku, neneknya juga mati di bawah tanganku, tapi Ling Ling menutup pembicaraan. Ini pun suatu kebencian, berkata si Raja Boneka Tian Kong Chu. Semakin besar dendamnya kepadaku, semakin cepat Simpek Kun balik kepadaku. Hanya kekembalian Simpek Kun yang bisa menarik datangnya Syao Capit Long, Ling Ling berkata, Ong, sengaja kau beritahu bahwa kampung Sin Kitsyung hancur di bawah tangan kita, neneknya mati di bawah tangan kita. Karena itu Simpek Kun benci kepadamu, dia akan berusaha balik kembali. Dia akan berusaha mendampingimu, hanya mendampingi dirimu baru dia mempunyai cukup kesempatan untuk membalas dendamnya, Raja Gila Boneka menganggukan kepala. Bila kau beritahu rahasia itu bertanya Syao Kong Chu. Tian Kong Chu menjawab, sebelum keberangkatan mereka, Syao Kong Chu Ling Ling memutarkan sepasang biji matanya yang besar, ia bertanya, Simpek Kun sudah mengetahui akan adanya drama pembunuhan dan pembakaran ini, mengapa ia rela turut Syao Capit Long meninggalkan tempat ini? Raja Gila Boneka Tian Kong Chu memberi keterangan, hal itu disebabkan karena Simpek Kun tidak mau memisahkan Syao Capit Long, kalau saja ia tidak mau turut serta, Syao Capit Long juga tidak berangkat. Tidak mungkin mereka meninggalkan istana boneka, Syao Kong Chu berkata, maka sudahkah kau ketahui kalau Simpek Kun itu juga mencintai Syao Capit Long Raja Gila Boneka Tian Kong Chu berkata, hanya seseorang yang picik, baru tidak mengetahui kera dua cinta seseorang. Hanya seseorang yang picik, tidak mengetahui kalau wanita itu mencintai laki dua yang dikasihi olehnya, Syao Kong Chu ling-ling menggigit bibirnya, ia bertanya, kau percaya kalau kau bisa mendapatkan Simpek Kun Raja Gila Boneka Tian Kong Chu berkata, kalau saja ia berani mendampingiku, kalau saja ia balik kembali, pasti akan ku dapatkan wanita itu. Syao Kong Chu kini bertanya lagi, sesudah kau tahu, kalau Simpek Kun jatuh hati kepada Syao Capit Long, mengapa kau masih menginginkannya Raja Gila Boneka Tian Kong Chu berkata, kalau saja aku bisa mendapatkannya, aku akan mempunyai kera dua untuk melepaskan kenang-kenangan lamanya, tangan Syao Kong Chu yang mengurut dua itu semakin lama semakin lemah, akhirnya ia terhenti. Kepalanya ditundukkan ke bawah, dua butir air mat sejatuh di tanah. Raja Gila Boneka Tian Kong Chu membalikan kepala, menarik tangan Ling Ling, ia tertawa dan merangkul dadis cantik itu, dengan gayanya yang istimewa, ia berkata, Ker Ker ini tidak mungkin diketahui orang lain, kecuali kau Ling Ling menangis sesungguhkan, menangis di dalam pelukan Raja Gila Boneka menceritakan perjalanan Syao Capit Long. Sesudah berhasil membongkar rahasia istana ajaibnya Tian Kong Chu, Syao Capit Long meminta Simpek Kun, mengajak Seng Ratu Rimba Persilatan, meninggalkan tempat tersebut. Di dalam istana boneka, Simpek Kun lebih bisa menyelami hati Syao Capit Long. Syao Capit Long bisa merasakan betapa besar cinta kasih Simpek Kun. Di dalam istana boneka, mereka telah melupakan segala duanya. Syao Capit Long dan Simpek Kun banyak melupakan kesengsaraan dua mereka. Kini mereka sudah bebas dari kekuasaan Raja Gila Boneka Tian Kong Chu, meninggalkan istana boneka. Mereka mendapat kebebasan kembali. Tapi kebebasan di dalam hal lain, mereka mendapat tekanan kebebasan tertentu. Seseorang yang hidup tidak bisa melupakan kera dua yang sudah lama mereka lewatkan. Syao Capit Long tidak lagi merendengi Simpek Kun, ia sengaja berjalan di belakang wanita tersebut. Gap pemisah kesusilaan harus dijaga keras. Simpek Kun pandai membawa diri, ia tidak menunggu pikiran laki dua tersebut, ia jalan tetap di muka. Bahaya telah lalu. Mereka harus mengenal aturan, mereka harus menggunakan tata krama kehidupan manusia yang normal. Seharusnya hati mereka menjadi girang, karena sudah berhasil lari dari cengkeraman Tian Kong Chu. Tapi kenyataannya tidak. Dugaan mereka begitu cepat meleset. Biar bagaimana, sudah waktunya mereka berpisahan. Syao Capit Long harus mengantarkan Simpek Kun ke dalam kedua pelukan suami ratu tersebut. Di saat ini, tiba-dua terdengar suara kunda yang dilarikan sangat cepat, arahnya dari belakang mereka. Syao Capit Long sedang berpikir, bagaimana harus menarik Simpek Kun agar mereka bisa mengalahkan bahaya yang baru datang itu. Menghindar dari terjangan kereta. Di saat ini, kereta sudah berhenti di samping sisi mereka. Kereta ditarik oleh empat ekor kuda pilihan, larinya sangat cepat, berhentinya pun baik, kereta itu berwarna hitam, dicat sangat mengkilap, suatu kereta kebesaran. Jendela kereta tersingkap, di sana muncul dua wajah misterius. Inilah kedua kakek tukang main catur. Orang tua yang berbaju coklat berkata, naiklah orang tua yang berbaju hijau juga berkata, kami mendapat tugas untuk mengantar kalian Syao Capit Long menjadi ragu dua, menerima hormat itu dan berkata, terima kasih atas kebaikan jiwi berdua. Tapi kami masih kuat untuk berjalan, tolong sampaikan kepada junjungan kalian, bahwa kami tidak bisa menerima kedua pengantaran yang terlalu dibesar duakan, orang tua berbaju coklat menggeleng duakan kepala dan berkata, tidak mungkin, biar bagaimana kami harus mengantarkan, betul, turut sambung bicara si orang tua berbaju hijau. Harus diantar, mengapa bertanya Syao Capit Long? Orang tua berbaju coklat berkata, karena kau adalah orang pertama yang bisa keluar dari dalam istana boneka dalam keadaan sedar bugar, orang tua berbaju hijau berkata, karena kau adalah orang pertama yang bisa membebaskan. Kami berdua, dan wajah orang tua itu memperlihatkan sikapnya yang dingin, tapi dua pasang meta memancarkan kehangatan manusia. Kehangatan dari jago dua rimba persilatan. Untuk pertama kalinya, Syao Capit Long bisa merasakan bahwa kedua tokoh silat tiga jaman itu betul-betul masih hidup. Akhirnya Syao Capit Long menerima tawaran, mengajak Simpekun menaiki kereta keadaan di dalam kereta istana boneka itu tidak kalah mewahnya dari apa yang ada pada perabot dua istana, serba mewah, serba menarik. Duduk di tempat yang seperti itu, tentunya sangat nyaman dan. Tapi Simpekun tidak bisa merasakan kemewahan tersebut. Hatinya beku dan kalut, sikapnya dingin, sangat adem. Simpekun duduk di dalam kereta seperti patung hidup, sepasang matanya memandang jauh keluar tanpa isi sama sekali. Syao Capit Long juga bisa merasakan perubahan dua, tapi ia tidak bisa dan tidak berhak untuk mengganggu ketenangan Seng Ratu Rimba Persilatan. Orang tua berbaju coklat memandang Syao Capit Long dan berkata, sesudah meninggalkan tempat ini, jangan sekali-kali kalian balik kembali. Orang tua berbaju hijau juga berkata, tidak peduli apa yang terjadi, jangan kau balik kembali, mengapa Syao Capit Long menarik rasa curiga, syakwa sangka. Orang tua berbaju coklat memperlihatkan rasa takut yang luar biasa, ia berkata serak, karena dia bukan orang, bukan manusia. Orang tua berbaju hijau berkata, dia adalah iblis. Dia adalah hantu. Dia adalah manusia jejadian yang paling kejam. Syao Capit Long bisa menyelami isi maksud tujuan dari kedua orang tua tukang mencatur itu, mereka sedang mengibaratkan si raja gila boneka Tian Kong Chu. Orang tua berbaju coklat berkata lagi, siapa yang bertemu dengannya, tujuh turunan nasib Sial. Lebih baik mati daripada hidup di bawah cengkeramannya, orang tua berbaju hijau berkata, kau bisa mengerti, siapa yang kami artikan itu Siao Capit Long mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Bu Ampua mengerti, dan Bu Ampua juga bisa menduga, bagaimana asal-usul Jihwiai berdua, tentu saja kau bisa menduga, berkata orang tua berbaju coklat. Dengan ilmu kepandayan yang kau miliki, untuk rimba persilatan dewasa ini, tidak ada orang keempat yang bisa menandingimu. Kami berdua termasuk di dalam empat orang itu. Dia adalah orang pertama, berkata orang tua berbaju hijau. Iblis pertama, berkata orang tua berbaju coklat, dia adalah iblis jahat tanpa tandingan. Siao Capit Long memandang kedua orang tua dan mengajukan pertanyaan, kalian termasuk jago-jago tanpa tandingan, mengapa takut kepadanya orang tua berbaju hijau berkata, tapi kami berdua menggabungkan kekuatan, juga bukan tandingannya, orang tua berbaju coklat berkata, belum pernah ada seorang jago silat yang bisa menerima 30 jurus serangannya, orang tua berbaju hijau berkata, mungkin kau bisa menerima 15 jurus serangannya, orang tua berbaju coklat berkata, tapi tidak mungkin bertahan lama, Siao Capit Long sedang mempertimbangkan peringatan-peringatan baik dari kedua orang tersebut. Ia berpikir dan berkata, kini aku bisa menduga-duga, siapa adanya Raja Boneka itu, orang tua berbaju coklat berkata, lebih baik kau tidak tahu. Karena itu kau bisa bebas dari ancamannya, orang tua berbaju hijau berkata, setiap saat ia bisa membunuh matimu, Siao Capit Long bertanya, Jiyai berdua pernah menempurnya orang tua berbaju coklat menundukkan kepala, ia berkata sedih, kalau tidak, bagaimana kami bisa berada di tempat itu. Malam main catur, siang main catur, pagi main catur, dan kerjanya setiap hari hanya main catur orang tua berbaju hijau memandang Siao Capit Long dan bertanya, apakah kau kira, kami kesudian bermain catur orang tua berbaju coklat berkata, sebenarnya, permainan catur kita itu hanya tergolong permainan catur kelas 4. Tapi tidak ada jalan lain kecuali melewatkan waktu dengan kera-kera yang seperti itu. Terus terangku ceritakan kepadamu, begitu tangan kami memegang biji catur, kepala ini dirasakan menjadi seperti bengkak, semakin lama semakin besar, setiap saat bisa meledak. Tapi, di saat ini, kereta berhenti, orang tua berbaju hijau berkata, baiklah. Hanya sampai di sini saja, Siao Capit Long memperhatikan kedua kakek itu, ia berkata, mungkinkah jiwiai berdua tidak mau berusaha untuk membebaskan diri orang tua berbaju coklat dan orang tua berbaju hijau saling pandang, mereka menyengir, kedua-duanya menggelengkan kepala. Orang tua berbaju coklat berkata, kami sudah terlalu tua. Tidak mempunyai itu keberanian untuk lari. Tidak mempunyai tenaga lagi, orang tua berbaju hijau lebih sedih lagi, ia berkata hampir menangis, dahulu, pernah beberapa kali kami berusaha melarikan diri. Tidak peduli kemana, pasti dia sudah berada di belakang kami, Siao Capit Long merenungkan dan mencamkan kata-kata peringatan mereka. Dengan kekuatan kita bertiga, jangan memikir sampai ke tempat itu, berkata orang tua berbaju hijau. Orang tua berbaju coklat juga berkata, jangan kau mencoba-coba, mengapa bertanya Siao Capit Long. Orang tua berbaju coklat berkata, kalau saja kau mempunyai pikiran yang seperti itu, maka dia sudah bisa mengetahui dia bisa membunuh. Orang tua berbaju hijau berkata, kalau dia hendak membunuh mati seorang, tidak mungkin orang itu membebaskan diri, tapi, Siao Capit Long masih belum mengerti jelas. Orang tua berbaju coklat memotong pembicaraan Siao Capit Long, ia berkata, jangan berharap yang bukan dua. Orang tua berbaju hijau berkata, jangan anggap rejekimu itu bisa terus-menerus ada. Nasib baik hanya satu kali, mungkin dua kali, atau tiga kali. Tapi tidak mungkin seterusnya, kau harus berhati-hati. Lebih baik pergi jauh-jauh dari tempat ini. Lebih jauh lebih baik, jangan berusaha balik lagi. Orang tua berbaju coklat berkata, kalau saja kau jatuh ke dalam tangannya, itulah nasib bayangan yang seperti kita, kau sudah menjadi bonekanya, permainannya. Setiap saat ia senang, kita dicocol-cocol. Kita adalah tandingan yang bisa melayani permainan silatnya. Lebih baik mati daripada hidup yang seperti ini, orang tua berbaju hijau berkata, kalau orang lain yang jatuh ke dalam tangannya, tentu disiksa sehingga sengsara, kemudian meninggal dunia. Kau bukan jago biasa, kau mempunyai kehebatan yang luar biasa, karena itu dia sayang membunuh dirimu. Seperti sayang juga menamatkan riwayat hidup kami berdua, setiap saat dikala ia senang hati, setiap waktu diagat tau tangan, kita berdua yang bisa dijadikan pertandingan ilm silat. Orang tua berbaju coklat berkata, dengan adanya kami berdua yang memberi pelayanan bertahan, sedikit banyak bisa mengembirakannya. Orang tua berbaju hijau berkata, karena itu, kami anjurkan, jangan mengikuti jejak langkah kita. Jangan sampai dijadikan permainan olehnya. Itu waktu, mati susah, hidup pun susah. Kami berdua adalah bayangannya, orang tua berbaju coklat jauh memandang ke arah istana boneka, ia berkata, kami sudah tua, tiga zaman sudah dilewatkan. Tidak bisa hidup lama lagi, sesudah kematian kita, mana mungkin dia menemukan tandingan baru. Karena itu, pasti dia kesepian, orang tua berbaju hijau berkata, kalau dia sudah kesepian, dia mencari jago silat terkuat. Pilihan itu jatuh kepadamu, orang tua berbaju coklat berkata, karena itu, jauhilah tempat ini, orang tua berbaju hijau berkata, karena itu, jangan dekat dua kepada kaki tangannya, orang tua berbaju coklat berkata, ia akan kesepian, sesudah kami tidak berada di tempat itu, dia tidak mudah mencarikan calon pengganti, kecuali dirimu maka kau menjadi tokoh silat super sakti kelas 2, siyaung capit long hanya diam saja di tempat duduknya, mengikuti anjuran 2 dan mengikuti pembicaraan kedua orang tua yang main catur tersebut. Kedua orang itu bukan betul dua berhobi main catur, mereka main catur untuk melewatkan keisengan waktu. Mereka adalah boneka-boneka hidup si raja gila boneka Tian Kong Chu, untuk menandingi permainan silatnya yang begitu hebat dan tinggi. Siyaung capit long mengajak simpekun keluar dari kereta itu. Orang tua berbaju coklat berkata, lekas, lekas pergi. Pergilah yang jauh dari tempat ini, orang tua berbaju hijau berkata, kalau saja kau balik kembali, dimisalkan dia tidak membunuh dirimu, kami berdua juga bisa mengambil jiwamu. Terima kasih.